Sudah aman, so ini dia match terakhir, Miramar terakhir, penentuan siapakah top 8 yang akan selain mereka. Tapi gue lupa apa, pokoknya ada 3 tim. Ah ya, Foin, karena Foin udah selamat ya posisinya ya. Foin udah fix melaju menuju ke arah babak Super Sunday dan Hasienda dan sekitarannya. Infinity, saat ini mereka bakal bertengger di bagian Mountain Nuevo dan gue rasa ini akan menjadi match yang pasif. Berikan suguhan berbeda, itu bottom 3. Roy, Udo O2 sama P.E.A. Ya, saya paham sekali format yang baru ini adalah format yang mengurus emosi karena kita tahu Super Sunday langsung. Penentuan lolos ke last chance dan juga di last chance penentuan lolos ke Super Sunday. Kayak finalnya tuh banyak untuk di season kali ini. Semakin banyak emosi kita terkurah, semakin jantungan penonton. Jadi ada kualifikasi bertahap gitu kan ibarat kata. Gak cuma satu kali, jadi berapa kali? Berkali-kali gitu. Dan memang inilah yang disuguhkan dengan format baru seperti ini, kita juga pasti menunggu dong aksi-aksi tambahan, skill-skill tambahan gitu kan. Jadi mungkin yang dicari adalah gregetnya. That's why kenapa di PMSL sekarang kita diberikan suguhan berlapis-lapis buat jantungan gitu. Dan juga yang baru saya sadari adalah last chance hanya diberikan secara yang bisa konsisten kalau matchnya sedikit. Jadi akhirnya gapnya tipis, ini juga yang membuat antara lolos gak lolos, antara hidup dan mati, bedanya hanya setipis tisu di belah dua. Atau hanya itu yang membuat akan sangat seru sekali karena hanya beda sedikit tapi nasibnya jauh antara satu tim dan juga tim yang lain ya. Seperti tisu di belah dua itu tadi. Iya, benar-benar. Kastanya juga langsung beda jauh gitu kan, walaupun beda peringkat satu doang. Walaupun bisa juga yang menjadi penentu adalah satu jantung. Dan inilah menariknya untuk sistem baru dari PUBG Mobile Super League Southeast Asia. Walaupun dia sebenarnya namanya Liga ya. Tapi sebenarnya kayak fastur yang berkedok Liga gitu. Fastur berlapis-lapis gitu kan. Tapi inilah serunya, inilah sensasinya dan kalau misalkan... Bukan 17 dong, 15. Kan 15 sampai 17 Maret? Itu udah final, mesti gue Liga aja doang. Oh, Liganya dong. Minggunya tuh tanggal berapa? Kalau hari Jumatnya tanggal 15. Bentar, bentar. Buka kalender dulu. Kenapa? Sulit sekali untuk memperkirakan tanggal ini. Jadi cincai, berapa ci? 10. Yang gini-gini dia evaluasi jangan nih. Ayo langsung saja menuju ke PA Barus. Bergerak mereka dengan sebuah kendaraan jeep yang digunakan. Memang sudah tidak ada harapan PA Barus mampu menuju ke Super Sunday. Itu juga yang dialami oleh tim... Cersia menang. Berarti mereka tidak bisa bermain di bawah tekanan. Itu untuk P.E. Karena sejauh ini posisi paling dekat dengan P.E. Itu adalah Cersia. Ini ada di sekitaran dari power grid juga. Mereka sementara dari Cersia mereka bermain di bagian outer. Mereka tidak mau langsung tusuk ke tengah. Mungkin sadar. Karena tidak ada orang. Nah justru karena tidak ada orang. Kenapa tidak ditempatkan saja? Karena Cersia ya kalau tusun ya. 98 nih dikejarnya gampang. Emang bisa dikejar? Makanya mainnya... Ya juga ya. Oh tidak, ada satu yang melihat. Ada satu yang melihat ada orang di bukit seberang. Oke. Nah takut jadi trap. Kalau gue jadi Cersia ya kalau gue ya tapi mentalitas beda ya. Kalau mentalitas gue kan mentalitas cupu. Jadi kalau ada rumah P kosong rumah P kan sulit untuk dipush ya. Gue diem di rumah P karena circle. Coba sekali. Eh gak jadi circle. Wah bener juga mungkin udah dibaca ya. Itu. Mereka nungguin sampai zonanya yang kecil. Jadi kayaknya mereka cuma ngambil tempat tersebut buat singgah sementara. Sementara yang sudah mulai melakukan kontak mata ini adalah Big Air from Red Alliance. Dimana bagian pinggiran area sekitaran dari Open Field. Dekat dengan Los Leones ada Iftar yang terdeteksi. Masuk beberapa peluru-pelurunya menuju ke arah Iftar. Di end langsung. Selesai Iftar. Apakah masih bisa untuk diselamatkan oleh teman-teman Kodak lainnya? Karena sudah ada setup smoke yang di pop out. Wow. Laksi. Berapatkan knockdown dengan begitu licin sekali. Bahkan berhasil di end oleh Zaxi. Duo kembar yang dimiliki oleh Bigetron baru memulakan mereka dari berkelana ke Persija Evoz. Dan saat ini duo kembar tersebut bahu-membahu untuk bisa membantu Bigetron tampil terenkinas di match terakhir. 247 hari faktanya yang ditampilkan oleh aset PUBG Mobile saat itu. 247 hari. Tetap lah pemenangnya. Iya. Itu berlaku untuk beberapa orang aja ya. Wah. Wah. Beter juga ya. Saya ngomong dengan orang yang salah. Tapi. Kita lihat kembali. Zuxi Luxi membuktikan. Masa lalu tetaplah pemenangnya. Mereka balik ke Bigetron. Dan saat ini. Walaupun memang bisa dibilang sudah langsung menemukan kegagalan. Karena langsung gagal menuju Super Sunday. Tapi. Dibalaskan di babak last chance. Berada di peringkat pertama. Ledakan bisa dihadirkan oleh Genfoss. Menuju ke Pia Barus. Terlambat datang menuju ke tempat ini. Pia Barus nampaknya. Satu granat pertama sudah dilakukan oleh Genfoss. Yang kedua sedang diincar. Sudah diludakkan. Hanya splash damage saja. Genfoss juga ketembak oleh Jim. Dari arah kanan belakang sana. Nampaknya granat dari Genfoss belum memberikan impact apapun. Tapi tembakan yang sudah mulai dibuka oleh seorang Genfoss. Belum kena. Belum bisa knockdown. Bahkan sudah ada backup fire juga dari bagian belakang. Terpantau ada beberapa peluru yang menghujani tubuh-tubuh dari Pia. Genfoss mulai memasak granat yang cukup matang. Dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Tapi dua pemain dari Bigetron Red Alliance sudah mulai mendekat. Sudah akan ada commit fight menuju ke arah Pia. Lemparan kembali. Yang akan dihadirkan Genfoss. Ini adalah percobaan ketiga dalam catatan saya. Harusnya memberikan damage yang bisa sakit lagi. Bahkan selesai sudah. Dengan sebuah UMP. Berhasil dapat satu. Tidak selesai di sana. Masih ada tugas berat mengembak. Atau yang harus diemban oleh Genfoss. Tapi yang kedua juga berhasil didapatkan oleh Genfoss. Yang ketiga saat ini. Sedang diincar. Simanis gagal. Kembali Simanis. Bisa di-end. Genfoss harus cepat. Jangan sampai ada end. Di antara Simanis dan juga pemain Pia baru. Sudah selesai sudah. Sudah revive masih bisa dilakukan. Ya. Karena ini masih. Hidup segan. Mati tak mau. Nah itu. 0 poin kesekian kalinya. Berapa kali mereka 0 poin di hari ini? Gue gak tahu sih apa lagi. Lebih dari 4 harusnya. Masalahnya hashtag 15 gitu. Kalau 0 poinnya hashtag 12. Hashtag 10. Coach Adukah dan kawan-kawannya. Semoga mereka cepat recovery ya. Jangan begitu terus. Karena kita tahu bagaimana PMSL ini menjadi ajang juga. Untuk mereka bisa memoles kembali skillnya. Tapi sementara kita melihat. Menuju ke arah bagian Cumacara dan sekitaran. Sepan Cumacara tapi melainkan selatan dari Los Leones. Sudah ada Talon Esports yang tadi melakukan set up. Di bagian atas. Seperti Alter Ego pada masanya untuk melakukan set up dari bagian selatan. Sekolah Red Face karena sangat jelas tadi. Satu tubuh pemain dari tim The Infinity. Smoke cepat untuk di pop up. Gear 11 dalam keadaan low. Belum ada sharing looting yang diberikan. Oh Red Face justru yang ketembak duluan. Red Face yang harus berpindah. Tinggal gimana caranya mereka harus menjaga badan. Jangan sampai ke takedown. Karena PR banget buat bisa nge-revive dengan teren-teren seperti itu. Di bagian selatan dari Los Leones. Chumper mulai terdeteksi juga. Sudah berhasil di takedown. Mulai satu pemain dari Cersei ya. Belum ada follow up sebenarnya menuju ke arah pemain bernama Jumper. Bahkan dari zona sendiri pun sebenarnya masih 50-50. Apakah bakal ke kota Los Leones. Atau menuju ke arah bagian open field. Tapi parade dari Bigetron Red Alliance. Cukup menarik perhatian. Dari pemain-pemain asal tim Semarang tersebut. Pikmi. Tapi masalahnya tidak ada satupun mobil yang meledup. Ada satu fakta menarik tadi sempat saya sebutkan. Si CEO dari Pikmi. Jangan dibalik depannya. Alamnya dulu. Datang memang ke Malaysia menuju venue. Dan disebutkan ada postingannya. Barusan saya lihat dari postingan Instagram Pikmi. Buff CEO. Ini perlu dilestarikan Buff CEO. Sehingga saya mengundang CEO-CEO dari tim lain. Datang ke venue. Kecuali koet. Koet kenapa memang? Karena kalau kata fans bigetron koet datang berarti rungkat. Oh gitu. Jadi kalau CEO yang lain boleh. Karena Buff CEO dua kali terjadi di PMSL. Satu saat Alam datang ke venue. Yang kedua saat Pak Ape mengantarkan RRQ. You'll never know if you never try. Ya tapi Pikmi ternyata ditumbangkan oleh Luksi Jobrenki. Pemain dengan Elim paling banyak di Pikmi untuk sementara waktu. Hilang dia dari battleground dari Miramar. Dan itu membuat Pikmi harus ekstra kerja keras. Menambal pos yang ditinggalkan oleh Jobrenki. Dan Bilbo udah terpisah cukup jauh ya seorang diri. Tapi sepertinya Pikmi pun tercatat merupakan salah satu tim dengan average points yang cukup rendah untuk di Miramar. Pantesan dia di E-Rangel bagus banget gitu. Dan untuk tadi kan di Miramar pertama belum terlalu baik ya. Jadi mungkin ini adalah evaluasi map buat Pikmi. Tapi sejauh ini kita tidak bisa ngejudge langsung. Karena masih ada tiga pemain yang selamat. Masih ada billboard juga yang cukup dekat dengan dua tim. Ada Todak dan juga U2-02. Belum ada granat billboard yang connect. Tapi billboard harus menjaga badannya. Jangan sampai terpush tapi di arah yang lain kita bergeser menuju ke arah Alter Ego Ares. Okta tertangkap dia oleh newbies dari Create VIP. Ya billboard kehilangan teman sejolinya. Karena kita tahu ada duo yang tadi disebutkan oleh adminnya Pikmi. Bill Goat sama Job Carry. Gini tulisan ya Bill Goat. Susah sekali miminnya semakin sulit ya. Maksudnya billboard sama Jubrengki. Iya itu duo tinggal billboard doang. Job Carry sudah tidak ada. Job Branky sudah tidak ada. Joshua sudah pulang menuju lobby. Dan jaraknya jauh sekali. Apa yang bisa dilakukan billboard dengan jarak seperti ini. Kalau dia knockdown kelar gak ada backup untuk dirinya. Makanya ini gue lagi mikirin strategi apa yang sebenarnya sedang dijalankan. Tiga nya gak ada. Kalau red face nya gak ada. Tiga nya ada. Nah itu apakah Rosemary mewarisi kutukan red face atau seperti apa kita masih belum tahu. Atau seperti orang ngefoto dan difotoin ya. Iya. Karena biasanya orang kan kalau ngefoto dan difotoin. Kita ngefotoin orang ada tiga orang. Habis itu kita yang difotoin sendirian dan Rosemary. Selesai dia. Terkena sebuah granat. Hitung-hitungan akan segera terjadi antara Alter Ego dan juga tim yang tersisa. Karena selesai. Yang beri di liga. Tapi juga untuk mendapatkan Heisex 9 diperlukan tiga kali Super Sunday menurut gue. Itu itu. Nanti kita coba hitung-hitungan lagi ya. Untuk masalah poin per poinan dari Alter Ego. Karena tiba-tiba dari Sersia pun dapatin satu mangsa baru lagi. Mereka akan berusaha untuk masuk dari arah jam 6. Ada Talon yang sudah mulai. Berusaha untuk menahan. Berusaha untuk mengencangkan sabuk pengalaman dan defensive line mereka. Terculik satu. Misery. IGL dari Talon. Mampukah Talon mengulang kembali sejarah mereka. Winner-winner chicken winner di match terakhir Miramar. Atau seperti apa. Karena Sersia saat ini mereka sadar. Itu seorang billboard yang tadi sangat jauh terpisah dengan rekan-rekannya. Karena pemain-pemain dari Pikmi yang berada cukup jauh. Ternyata didapatkan oleh Bigiatron. Lynx ditembak terus-terusan. Masih selamat. Dia Fortuna menyelamatkannya seorang Lynx. Masih ada sebuah tempat aman untuk sementara waktu. Tapi sementara waktu aja. Gue gak tau untuk berikutnya bakal seperti apa. Karena Crit VIP ada di bagian kanan. Yang bakal dilakukan juga menuju ke arah STX. AE sudah selesai. Talon semakin sulit. Sersia naik ke posisi kelima. Dan kita masih akan memantau. Karena saat ini. Tembakan, ledakan granat. Sudah terus dilakukan oleh Infinity dan juga tim X. Bahkan terdengar ada 5 kali granat tanpa ada hasil sama sekali. Ya, ini kalau junior nonton dimarahin nih semuanya ya. Pemain sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-empergranat begini gitu katanya. Tapi sementara waktu memang ini semua sangatlah tegang. Buat para pemain-pemain atau player-player yang masih berada di bagian luar top 8. Infinity salah satunya. Hanya menyisakan lobi seorang diri saja. Last man standing yang langsung dipulangkan. Goodbye Infinity harus mengumbur mimpinya. Di tinggi dari segi level permainan. Karena yang perlu ditingkatkan dari Infinity tidak hanya dari segi poin. Tapi level permainan mereka dulu aja. Level permainan yang naik pasti poin akan sedikit-sedikit mengikuti level permainan tersebut. Satu, incaran. Headshot memang. Tapi helmnya level 3. Hampir ya. Nggak kenapa lah ya. Headshot tadi kalau nggak salah. Ada merah-merah soalnya. Oke berarti helmnya yang menyelamatkan kepala dari satu pemain Sersia. Dan Snipes pun akan berusaha untuk nge-spray kembali beberapa pemain-pemain Sersia. Yang sedang berusaha untuk mendekat kembali. Sangat mendekat. Sangat dekat sekali. Sudah turun satu seorang shopper berlari-lari. Tapi create VIP newbies dari bagian atas. Sudah mulai mengunci juga pergerakan yang akan masuk ke arah bagian dalam. Snipes seorang diri. Tidak mampu untuk menahan nampaknya pemain-pemain dari Sersia. Agak sedikit tarik mundur ke arah bagian lantai dua. Dimanakah teman-teman geek family lainnya itu yang masih belum ketahuan? Menunggu. Adanya balap bantuan. Snipes berada di luar zona. Oh pemain geek yang lain sudah berada di dalam zona. Snipes ditinggalkan di luar. Tapi ternyata links didapatkan. Talon selesai di perikat ke tujuh. Semoga tidak ada pergeseran dari tim-tim lain. Kalaupun ada pergeseran semoga yang nambah poin adalah boom. Harus menyelesaikan. Oh ini Sersia harus menang kalau gak mau geeknya naik. Ah tapi apa daya geek langsung naik dengan satu poin saja. Sudah berhasil didapatkan oleh Sersia. Pemain geek yang berada di sana Snipes. Tapi Snipes mampu menarik satu kaki dari Sersia. Sehingga sudah berada di atas talon saat ini. Ya dua tim yang bisa dibilang saat ini sementara berada di bagian posisi top 8. Sersia dan geek sama-sama menyisakan. Mulai masuk, mulai menyusup menuju ke arah bagian tengah dari zona. Dan Newbies lagi-lagi mengunci pergerakan dari Sersia. Mampukah Sersia selamat? Tapi sebuah countershoot dari pemain-pemain Sersia membuat Newbies harus menghentikan tembakannya. Erdzi terseyok-seyok dia sakit mah. Shopper pun sama. Terseyok-seyok juga Sersia. Cilaka sudah hilang dua pemain. Hanya menyisakan Mega Man seorang diri di belakang. Tapi darahnya. Gue gak tahu apakah Mega Man selamat atau enggak tuh. Ini harus Sersia yang menang kalau kita mau tim Indonesia lebih banyak di Super Sunday. Crit VIP pun jangan sampai menang fight kalau kita menginginkan hal tersebut. Kalau Big Eater menang fight, it's okay. Sersia menang fight, it's okay. Karena mereka sudah ada di atas. Tim X pun tidak masalah. Apalagi fight antara billboard dan juga pemain-pemain Big Eater yang tersisa. Ini adalah fight yang tidak berpengaruh apapun. Hanya berpengaruh dalam segi kelas main di match terakhir saja. Tangan tersebut membuat Big Eater semakin kokoh di pucat kelas main sementara dengan 9 elimination. Banyak elimination dikumpulkan oleh Red Aliens. Miramar kali ini mereka juga berhasil berada di area cukup aman tengah dari zona. Boom! Lagi-lagi ketibaan zona. Wait, wait. Crit VIP 86 plus 3, 89. Poin Talon 92 makin nempel. Ini Crit VIP kalau nambah poin Elim lagi, bahaya. Ya itulah yang tadi sempat kita bahas bersama bagaimana Crit VIP jalan sampai nambah poin. Talon, Todak maksud saya juga jangan sampai nambah poin kalau ingin tim Indonesia. Nah ini dia moment of truth dari zonanya. Masih nge-center, ngedonat menuju ke arah pemain-pemain dari Boom. Boom dapetin center lagi. Ini udah kesekian kalinya Boom dapet center loh. Ya hari ini Boom memainkan permainan tusuk tengah. Dan mereka berdiam diri cukup lama di tengah karena mendapatkan zona. Dan kalau kita lihat ada kabar yang cukup baik karena Crit VIP tidak mendapatkan zona. Agak sedikit kesulitannya Boom karena memang teren-terennya yang sulit. Ternyata mendeteksi adanya. Beberapa pemain-pemain U2-O2 mengambil satu sudut, satu angle yang tertutup. Todak betul saja Tam. Rasanya itu mendapatkan seorang putra. Tam, Tam, Tam. Tembakannya begitu tampan. Putra pulang. Todak nambah satu poin. Mulai deg-degan. Crit VIP, tiga pemain sedikit tertahan. Nah ya Boom harus mulai mendapatkan 1-2 elim untuk mereka mengejar ketertinggalan atas Crit VIP dan juga Todak. Karena Crit VIP sudah tiga elimination. Sementara itu Boom masih satu sejauh ini. Gig justru tumbang satu pemain mereka. Audrey terkena tembakan oleh Tim X. Nah kalau Tim X yang dapat elim gak apa-apa. It's okay. It's okay karena posisinya udah aman ya. Dan juga Crit VIP yang ternyata sudah mulai dibuat sulit posisinya. Mengirimkan satu pemain bernama Voki untuk mendekati. Pemain-pemain dari Yudu Otu membuka pintunya. Digocek-gocek sedikit. Diberikan tembakan-tembakan DBS. Ternyata malah Yudu Otu yang berhasil untuk memberikan tekanan ke arah bagian luar. Tapi apa daya Eien? Kenapa dia malah meledaki dirinya sendiri? Dan Gigpam pun tertembak dari bagian kejauhan. Todak, terpantau. Mulai memberikan teror-teror juga dari bagian dalam. Butuh adanya sebuah keajaiban. Oh Yudu Otu gak bisa diandelin ternyata karena mereka pulang dengan tangan hampa. No elimination dikumpulkan oleh Yudu Otu. Sehingga saat ini yang hanya bisa diandalkan adalah 3 wakil ya untuk Super Sunday besok. Kalau memang ini kelas mainnya tidak bergeser sama sekali. Ini tergantung sih lo mau jumau ini kemana ya? Tinggal order doang kan sebenarnya. Tapi disini juga ada orderan perang dari Yudu Alliance dengan Biggatron Red Alliance. Dan Genfoss melemparkan granat juga menuju ke arah bagian depan satu per satu. Dalam sekali damage-nya menuju ke arah adik Luke. Follow-up Nets menuju ke arah bagian depan. Dan ternyata itu bukan follow-up Nets. Melainkan follow-up Molotov. Adik Luke terbakar. Genfoss pun bakal langsung melakukan push ke arah bagian depan. Genfoss masih terus gocek-gocek. Hanya dipisahkan satu tembok tipis saja antara Genfoss dan juga seorang Jimmy. Tembakan dilawan dari Jimmy. Ternyata justru lebih dalam tembakan dari Jimmy menuju. Tubuh dari Genfoss melukai Genfoss. Utility bisa mendapatkan Jimmy tapi di-enter lebih dahulu satu pemain. Luke sih ternyata dipulangkan oleh Flex. Terkena Blue Zone tapi selesai. Satu pemain kembali. Zuxi mendapatkan knockdown menuju Jimmy. Terbuka posisinya. Nah Flex bisa ditembak oleh pemain-pemain Biggatron. Double utility snits dilontarkan. Menuju ke arah pemain-pemain Yudu Lion dan Flex pun menjadi last man standing. Yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Biggatron Red Alliance dengan 12 poin eliminations. Mereka bertahan. Dan kita akan bergeser juga menuju ke arah Todak dan Creed VIP. Dua tim yang bertetanggaan kelasemennya. Mirip lagi poin-poinnya. Cleon nyaris. Nyaris termakan oleh Granat. Tapi Cleon dengan low health. Berusaha untuk bertahan sekuat tenaga. Todak mendapatkan satu knockdown menuju boom. Kalau knockdown tersebut terconfirm, Todak berarti mereka bisa lebih tinggi lagi di kelas men sementara. Dan kita akan menunggu apakah terconfirm atau tidak elimination dari Todak menuju boom. Harusnya masih bisa di-revive. Karena boom sedang mengupayakan hal tersebut. Dan ternyata sudah selesai. One beat bisa di-revive. Tidak ada poin untuk Todak. Sementara waktu. Dan Rocky pun tertangkap oleh lawannya. Creed VIP di bagian depan terus memberikan tekanan. Dibuat sulit oleh seorang Cleon juga untuk Creed VIP bisa melakukan penyeberangan. Geek Fam ternyata nyempil di bagian belakang. Ada Izane. Sejauh ini Cleon berusaha untuk sabar. Berusaha untuk nyeberang. Menggunakan smoke setup yang sudah diberikan oleh Tham. Tapi Tham terlalu terbuka. Ditembak oleh Team Secret X. Entah dari mana datangnya. Diam-diam merayap. Diam-diam menembak. Dan Creed VIP pun diam-diam sudah dekat dengan Big Edron. Sudah sangat dekat Iron Pro. Bisa melumat habis para punggawan dari Red Alliance. Tapi di sisi line Red Alliance juga masih memiliki Zuxi. Dengan DBS-nya berhasil dapat satu. Yang kedua sedang diincar. Berhasilkan dapat yang kedua. Lebih fokus untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dan perlu melakukan reload. Tapi gagal. Backstep yang akan dilakukan oleh New Beast. Big Edron menambah kembali poin eliminations-nya. 14 poin. Semakin mengkokokan posisinya berada di peringkat pertama. Empat tim tersisa saat ini. Megatron. Kick. Boom. Dan juga Face Clan. Boom. Masih dengan tiga orang. Face Clan masih dengan tiga orang. Wow Face Clan kalau chicken juga bahaya. Justru bisa Face Clan yang lolos nanti. Bisa. Onzen tembakan. Dilakukan kembali. Menyapu 1-2 pemain. Tapi tidak terkena siapapun. Masih terus menghit tembok dari nampaknya seorang Onzen. Mormon ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Granatnya dapat satu. Rezi tubang. Terlalu berbahaya. Granatnya dilakukan oleh Mormon. Bahkan membabi butang menembak menyukar bagian dalam. Satu pemain terakhir dari boom. Sudah dikunci. Nggak bisa kemana-mana. Blue Zone sudah ikut campur. Dan boom-nya. Bumi Sports pulang. Big Atron juga pulang. Eh Big Atron yang chicken. Lah. Big Atron melakukan sebuah plot twist. Di match yang terakhir. Mereka membukukan. Kelasemen nomor 1 untuk mereka. Semakin kokoh di puncak kelasemen sementara. Banyak plot twist yang terjadi karena kita. Kita.